Intro Guys, ini goyang-goyang gombret ini Salah satu proses pembuatan tau dengan goyang gombret Kita tidak ingin ini punah, kita ingin mestari Intro Intro Ini stok kayu di pabrik taunya Pak Mukles Stok ini diberikan oleh pabrik Suparma Ini saya bersama Mas Oki Asokawati Yang aktif melakukan pemantauan dampak pencemaran terhadap burung Jadi ternyata burung-burung di Tropodo ini mengalami gejala informasi eksternal Yaitu gejala perubahan orientasi ya, orientasi Jadi kita ingin agar burung-burung di Tropodo kembali sehat Agar kembali terbang bebas dan tidak terkontaminasi oleh dioksin Burung dan telur-telurnya Bapak sampah impor Kita gunakan kayu lagi Ini guys, ini goyang-goyang gombret ini Salah satu proses pembuatan tau dengan goyang gombret Kita tidak ingin ini punah, kita ingin mestari Tapi yang tadi ramah lingkungan Salah satunya mengurangi pemakaian plastik Ya kita sudah bersyukur karena masyarakat di Tropodo Pak Jahenel dan Pak Mukles ini sudah memulai menggunakan kayu kembali Dulu-dulu Resak Jawa Timur, saat ini saya ada di Sentra Tahu Tropodo Dan saat ini mereka sudah menggunakan kayu sebagai bahan bakar Pak Mukles, Pak Mukles ini sudah menggunakan kayu sebagai pengganti plastik untuk bahan bakar Jadi ini upaya untuk kemudian mengurangi pencemaran udara yang ada di Tropodo Lango atau nama? Sampai lagi sempat, Pak Mukles tidak sering disyuting Tapi dia senang menggunakan kayu Ini contoh bakaran Ini bakaran apa namanya Tungkuhnya sekarang sudah menggunakan kayu Ini kayu, ini semua kayu Nah ini kayu, bakar seperti ini Ini kami juga berarah pada pemerintah Provinsi Jawa Timur Buka Viva untuk tidak hanya melarang tapi juga ada solusinya Janjinya dulu akan mengalirkan gas ke Tropodo ini ditunggu, Bu Ditunggu warga karena kita kemudian tidak bisa menunggu lama Karena masih banyak lagi masyarakat yang belum menggunakan kayu karena biayanya cukup tinggi Nah kita menunggu janji pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyalurkan gasnya ke Tropodo ini Untuk kemudian menjamin kelestarian dan keberlangsungan industri tahu di Tropodo Jadi kita tidak ingin kemudian masyarakat dibiarkan menggunakan plastik menjadi bahan bakar Karena jelas ini tadi ada temuan mengandung dioksin Nah kemudian untuk menguranginya pemerintah bertanggung jawab Karena pemerintah sudah salah keapra membiarkan sampah impor masuk ke Indonesia Departemen perdagangan, perindustrian, dan KLHK turut andil dalam mencemari Tropodo Maka 2020 ini mereka harus bertanggung jawab untuk membersihkan Tropodo bebas dari dioksin Sekian laporan pandangan mata saya dari Tropodo Bye bye guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!